Penyakit DPD atau demam berdarah dengwi merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang biasanya selalu muncul di tempat yang tergenang air dan kotor. Terutama di musim hujan dan musim pancaroba biasanya demam berdarah dapat meningkat. Namun meski dah memasuki musim kemarau, DPD masih belum dapat dimusnahkan secara total. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Zaini Rizaldi menyampaikan bahwa laporan jumlah pasti penderita DPD masih dalam pendataan. Namun dihitung sejak awal Januari 2018, hasilnya memang jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Daerah yang paling tinggi kasus penyakit DPD ini adalah Kecamatan Tampan diikuti Bukit Raya. Dinas Kesehatan Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan program 3M yaitu menguras, menutup, dan mengubur. DPD memang sih DPD ini kan kasusnya tidak bisa hilang sama sekali sebelum ada komitmen dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Jadi kalau kasusnya memang tetap ada tetapi walaubagaimanapun kita tetap tekan ya supaya jangan seperti tahun lalu meningkatnya. Dan kalau misalnya kita bandingkan jumlah DPD di minggu saat ini dibandingkan tahun yang lalu itu jauh, jauh berbeda ya, lebih rendah tahun ini. Dalam memerangi penyakit DPD ini dihimbau kepada masyarakat untuk kejasamanya dalam memberantas dengan menjaga lingkungannya. Nurwah Yurestiani dan Sugiyarto melaporkan.